Hai Oke Halo Selamat datang lagi di channel Irman kali ini setelah kemarin kita unboxing sebuah part sepeda yaitu headset seperti ini nah ini adalah headset OXO untuk sepede ukuran 4455 ya Nah kali ini kita akan pasang di sepede saya yaitu uturan se-2806 kenapa ini headset dibutuhkan itu karena headset bawahnya sudah oblek Wah seperti dilihat ini sudah aglub-aglub ya nah ini pastinya sangat tidak nyaman makanya dia harus diganti dengan yang baru yang bearing supaya nah bisa dilihat ini headsetnya aglub-aglub dan berbunyi ya kita akan ganti dengan ini bersama dengan Mas Riko nih WD sang mekanik Oke langsung aja kita pasang gue Oke langsunglah langkah pertama yaitu kita akan melepaskan headset yang lama ya dengan cara mengendorkan baut yang ada di sini ya kita langsung buka saja nah ini langsung bisa terbuka dengan mudah karena memang karena pakai headsetnya bukan bearing saya tidak bisa mengencangkan baut ini karena kalau ini terlalu kencang nanti untuk steeringnya akan keras jadi harus diakalin dengan dikendorkan sedikit makanya kita perlu ganti dengan yang bearing supaya kita bisa ini kencang tapi steeringnya tetap bisa nyaman dan mudah ya Oke langsung kita buka untuk suara-suara background ini ya mohon dimaklumi karena ini di tetangga saya lagi ada orang ngetel musik ya nggak tahu acara apa waduh ini ya anggap saja sebagai background suara oke sudah terbuka wak ini langsung kita buka saja untuk stemnya ya sudah terbuka nah ini pertama-tama adalah kita tadi mengendorkan stem cap habis itu ini stemnya kita juga mengendorkan kemudian langsung kita copot saja sudah terlepas bisa dilihat nah ini ada ring juga disini kita simpan di bawah kemudian langsung saja kita lepaskan headset yang lama coba dibuka mas oke wak langsung aja kita buka nah ini sudah terbuka ya tadi kita congkel dengan mudah nah ini terbuka nih ini adalah headset headset bawaannya wak nah headset bawaannya ini masih berbentuk tuh pelor ya wak ini adalah headset piring bukan beri ya ini headset pelor coba dibuka mas ini mas yang bermas nah nah bisa dilihat headset bawaannya itu berupa pelor dan ini dari rumahnya pelornya sudah banyak yang hilang wak nah ini yang menyebabkan adanya menjadi seret ya aduh pelornya pada cobot oke langsung aja kita langsung ganti nah setelah itu kita lepaskan ini nyawa ke forknya ya kita lepas nah setelah saya lepas ini jadi ada ini adalah headset atau ini ya tube dari headtubenya dari sepeda turanje nah ini yang akan kita nanti ganti dengan headset bearing yang baru nah ini yang dibawah ini bawa nah bentuk yang dibawah ini udah seperti ini nah ini juga dibawah sudah banyak pelor yang hilang wah ini yang menyebabkan jadi seret dan tidak bisa kenceng akhirnya aglub aglub nah ini yang kita harus ganti oke langsung kita ganti aja dengan yang baru ini adalah headset okso ukuran untuk turanje 2806 2807 itu adalah oh 270 maksud saya ukuran 4455 nanti link pembeliannya di bawah oke kita langsung pasang oke langkah pertama eh langkah selanjutnya adalah ini ini adalah rumah bearing yang lama ya bawa nah ini harus dicopot yang di atas dan dibawa karena ini sudah terpasang cukup lama dari pabrik ini cukup keras jadi kita harus menggunakan sesuatu untuk mendorong dan dipalu nah itu sebenarnya tadi agak susah tapi sekarang tadi sudah dicoba dibuka ini sudah mudah ya tapi yang penting awal ini bisa dibuka dengan cara dipalu ini tadi tidak terlalu sulit nah tapi saya tunjukkan saja bahwa ini alatnya palu dan sebuah besi untuk mendorong bisa kita pakai obeng juga bisa nah ini supaya rumah bearing yang lama itu bisa terlepas nah seperti ini halo jadi kemarin kita mencoba untuk memasang headset ternyata ada problem ya dari headsetnya ini merek okso itu untuk dipasang di turanje 2806 ukurannya agak sedikit kebesaran nah jadi kita punya inisiatif inisiatif untuk ini sepertinya di amplas bisa bahwa sepertinya ini karena sedikit banget jadi kalau dipaksa takut frame-nya pecah nah kita coba amplas sedikit supaya chatnya ini hilang jadi nanti kita bisa pasang ke frame-nya seperti itu jadi untuk yang beli headset ya siap-siaplah kemungkinan akan terjadi hal yang sama seperti ini harus ngamplas sedikit kalau mau cepet bisa pakai mesin atau grinded ya kalau kalau grinded terlalu kasar ya nanti takutnya bopeng-bopeng kalau amplas kan bisa lebih halus dan bisa merata seperti itu nanti harus laten memang agak-agak menyebalkan tapi udah power yang penting bisa kita pasang Oke nanti lanjut kita ke pemasangan setelah kita sudah mengamplas ini saatnya kita masang tadi udah di amplas ya nih kemarin nggak bisa masuk setelah kita amplas tadi udah kita akan coba apakah bisa let's go ini mangkok-mangkokannya yang baru kita pasang di frame kita lap dulu dalamnya supaya bersih kita masukkan yang baru dan sudah di amplas ya kemarin nggak bisa masuk ya ini udah bisa nih gua tuh tinggal di sedikit di ini ya ketok-kentok jadi kita pasang nah ini sedikit bantuan aplas ini rumah-rumahnya sudah terpasang dan sedikit ketok oke sudah terpasang dengan rapi ini pakai pelat seperti ini supaya masuknya rata jadi jangan ini nanti ke kanan ke kiri ke kanan kiri kita pakai bantuan pelat atau besi ya supaya masuknya bisa bareng nah sudah berpasang oke setelah mangkokan yang bawah kita pasang juga mangkokan yang paling yang atas ya seperti biasa yang kayak tadi ini kita gunakan supaya dia bisa masuk nah ini memang agak kita coba ya tahan nah ini sudah terpasang oke ya mau nah seperti itu itu hasil dari amplas tadi pasang bearingnya ini adalah bearingnya yang baru kita kasih belum masuknya sedikit supaya lunyuk nah sudah dua nah ini ini bagian paling bawah dari headsetnya ya kita nanti pasang seperti ini dipasang ke forek nah ini agak ditekan sedikit karena dia ada space membuka seperti ini kita lihat nah ini foreknya biasa forek oversize ya bukan taper jadi ini kita butuh special disini oke langsung aja kita masukkan dari forek ke frame ya bu nah seperti ini oke gua selanjutnya nah ini ada yang atas ya ini bearing kedua yang bagian atas seperti biasa kita kasih pelumas seperti ini seperti ini nah supaya nanti lunyuk ini jangan sampai kebalik ya ini bentuknya beda yang ada lekukannya di bagian bawah set nah ini dipasin nah saat kita udah pasang dengan pas nah yang gede adalah penguncinya buah ini adalah pengunci supaya ini pas dengan forknya ya ini pas dengan forknya ya jadi ini bulan bawah pasin atas juga kita pasin nah sudah terpasang dengan sangat pas seperti ini selanjutnya buah ini adalah bagian terakhir dari headset ada penutupnya ya ini merk ada headset okso ada karetnya juga nih nah ini dipasang di bagian atas ini nah seperti ini nah jadi headset sudah terpasang dengan sempurna buah ini udah enggak gluk-gluk lagi nah oke buah jadi ternyata setelah kita pasang ini ada sedikit kedala lagi yang terjadi yaitu karena penampang disininya makin kecil jadi ini dari forknya itu lebih dan ini akan kita bisa atasi solusinya adalah jangan menambah satu buah spacer atau bisa juga ini dipotong tapi karena motong itu ribet dan saya punya cadangan spacer ini jadi kita pakai cara yang lebih mudah saja itu memakai spacer wall nah karena ini spacer di atas sudah ada dua ini kita akan pasang yang bagian bawah supaya imbang dan tidak terlalu rendah oke kita akan langsung pasang aja ini dari atas kita copot nah kemudian kita dari bawah ini sudah ada satu ya satu ini adalah sebelumnya ya nah ini kita tambah dengan satu spacer lagi inilah yang nanti bisa nah jadi dua di bawah kemudian kita pasang stemnya dan kita pasang spacer bawaan dari curanza sendiri seperti ini nah ini sudah kita bisa pasang dengan end capnya nah oke wak dari bawah nokso sebenarnya kita dikasih jangkar juga ya jadi buat awal yang punya sepeda baru kan belum ada ininya atau forknya baru bisa dipasang tapi karena ini forknya sudah ada jangkarnya di dalam bisa dilihat nah jadi kita tidak perlukan ini untuk dipasang ini disimpan aja dan kita pakai tutup ini yang baru nah ini ditutup karetnya juga jangan lupa sama hilang kita akan pasang ini menggunakan kucing ada kendala satu lagi wak ternyata baut dari bawah nokso ini terlalu pendek jadi saya pakai ininya pakai bawah nokso tutupnya ya tapi bautnya pakai bauan turanza saja ini nggak papa nggak masalah nah jadi supaya dia bisa menjangkau jangkar yang sudah dipasang oke kita pasang bagus nih kemudian kita baut saja kita kencangan dengan menggunakan kunci L karena ini sudah headset bearing ini kita bisa kencangkan dengan maksimal tanpa takut nanti belok-beloknya seret karena ini sudah headset bearing dari okso dengan harga 150 ribu bisa dibeli di link bawah nanti lihat di link yang ada di deskripsi wak nah tuh ini kencang pun itu tidak masalah wak daya belok akan tetap lonceng karena sudah headset bearing yang shield bearing nah ini kencang saya kencangin lagi sangat kencang nih dapol beloknya tetap sangat lonceng inilah salah satu keunggulan dari headset bearing oke ini kencangkan nah ini baru kita luruskan kemudian kita kencangan dari bagian stemnya ini diluruskan seperti ini seperti masak stem biasa ya ini juga bisa dianjari depan saja seperti ini nah sip oke kemudian langkah selanjutnya adalah mengencangkan baut yang ada di sini wak ini adalah di stemnya kita dengan kencangan kita gunakan kunci L ini untuk mengencangkan bagian stemnya wak oke nah set bagian atas kita kencangan oke wak ini sudah selesai langkah terakhir wak jangan lupa kita pakai ini wak ini adalah tutup dari baut ya supaya tidak masukkan air dan supaya penampilannya juga bagus ya nih kita pasang seperti ini terus Tara penggantian headset dari Turan Z2800 bisa dikatakan sudah selesai apakah akan aglub-aglub kita coba buat nah ini sudah terpasang tidak ada aglub-aglub buat sangat sulitang sekali dan belok-beloknya loncat jadi untuk awal-aglub yang mau ganti juga turan jennya dengan headset bering ada beberapa yang harus disiapkan yaitu ternyata kita butuh amplas satu yang kedua kita butuh palu juga untuk memasukkan mangkokannya ke dalam frame kemudian kita butuh pelumas dan kunci-kunci L seperti itu dan jangan lupa juga ternyata kita butuh spacer satu lagi karena ini lehernya agak sedikit cepet seperti itu untuk apa-apa yang ada pertanyaan bisa langsung komen aja di kolom komen di bawah untuk yang mau beli bisa klik link yang ada di deskripsi tetap selalu like dan subscribe channel Irwan Urwanto sampai jumpa di video selanjutnya kalau ada mantap selanjutnya